Hai guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya di channel FGH kali ini saya akan berbagi tutorial faktor di bagian kulit dan lebih tepatnya di bagian wajah sih karena ini faktor face nah untuk bagian mata dan bagian mulut dan juga bagian rambut juga bagian di baju atau klotes sudah di video yang sebelumnya tinggal kalian cek saja di channel saya adakan karena tiap minggunya itu dimulai dari mata mulut rambut dan juga baju dan kali ini tinggal bagian terakhir bagian kulit nah buat kalian yang belum subscribe silahkan kalian subscribe terlebih dahulu dan juga sebelum lanjut ke videonya Mari kita putar intro terlebih dahulu supaya lebih Abdul nah seperti biasa untuk tools yang digunakan adalah pantul saya jadi buat kalian yang belum tahu atau yang belum nonton video sebelumnya untuk sektor di bagian muka atau faktor pes itu menggunakan pantul semua hampir di seluruh bagian menggunakan pantul semua kecuali buat kalian yang sudah lihai untuk lazitus untuk bagian rambut bisa menggunakan lezi nanti saya contohkan di video setelahnya atau setelah ini nah buat kalian yang mau tahu atau yang yang ingin tahu faktor untuk artis yang setelahnya silahkan kalian komen di bawah supaya saya semangat membuatnya nah untuk yang pertama kali kalian menggunakan atau yang dibuat adalah warna dasar terlebih dahulu nah setelah warna dasar selesai baru menggunakan setting yang gelap nah karena saya biasa menggunakan setting yang gelap terlebih dahulu jadi saya menggunakannya setting yang gelap kemudian bagus baru untuk highlight atau yang apa name itu yang setting terang nah untuk eh faktor kulit yang simpel itu terdapat lima palet saja ya jadi ini yang saya gunakan adalah yang simpel jadi cuma lima palet saja Nah kalau kalian mau tahu atau ingin tahu paletnya silahkan komen di bawah supaya kalian eh apa ya tahu paletnya atau bisa juga kalian tirulah style-nya seperti yang saya gunakan karena kalau saya upload paletnya belum tentu kalian download jadi saya apa ya minta dulu komen lah ada kalian yang mau minta silahkan kalian komen di bawah bang turunin palet atau apa nanti saya akan upload Nah kalau untuk di bagian setting kalian tinggal ikutin saja mana yang menurut kalian gelap mana yang menurut kalian terang atau bisa kalian perhatikan saja seperti yang saya gambar ini Nah untuk di bagian yang paling biasa diutamakan adalah di bagian mata lebih tepatnya antara hidung nah jadi di bagian di situ itu harus kalian perhatikan karena disitu menunjukkan bahwa si objek yang kita gambar itu hidungnya pesek atau hidungnya mancung itu kan terbisa ditentukan dari sana dan juga apa ya itu bisa menentukan juga kemiripan si objek dari yang eh yang biasa digambar maksudnya jadi itu adalah bagian yang menentukan si objek menjadi mirip Nah kalau untuk efektor yang lainnya mungkin karena ini apa ya ini paling simple lah jadi saya hanya menggunakan lima palet saja gelap 2 dasar kemudian setting terang 2 Nah untuk lebih tepatnya silahkan kalian gunakan saja palet yang saya gunakan nanti saya akan upload jika kalian ada yang minta atau yang komen kemudian nih kalau di faktor wajah yang paling utama adalah eh pertama untuk setting di bagian gelapnya karena itu menentukan bentuk atau pola si orang tersebut atau si objek yang kita gambar karena eh kalau salah sedikit saja salah menggunakan palet sedikit saja untuk bagian gelap misalkan si objek yang kita gambar itu cabai kemudian kita tidak eh kita apa kasih polesan yang sedikit melengkung ke tengah untuk palet yang gelap kemungkinan si objek yang kita gambar akan menjadi virus ya jadi tidak akan mirip sepenuhnya seperti yang foto yang kita gambar jadi untuk setting itu sangat menentukan ya dan juga nah disini saya menggunakan tips yaitu select all kemudian di copy dipaste dan untuk warna dasarnya kalian hapus saja ini sedikit mempermudah untuk kalian membuat eh apa namanya kalian untuk membuat setting gelap yang kedua karena kalian tidak harus pas menggunakan pen toolsnya tidak tidak mesti tracing dua kali karena kalian tinggal stress stress kemudian yang tidak pasnya segmen saja seperti yang tutorial di mobil tuh nah saya menggunakan tips yang seperti itu untuk faktor di bagian wajah tapi ini untuk teknik yang simpel ya untuk versi yang detail mungkin apa ya ya saya ga sedikit beda jauh yang membedakan hanyalah paling paling di bagian gradien atau gradasi tak cuma disitu saja dan juga untuk paletnya kalau yang detail itu 7 sampai ya lebih lah 7 minimanya 7 atau 6 lah bisa dibilang itu sudah detail kalau untuk 6 nah disini karena saya menggunakan trik yang seperti di bagian mobil menggunakan segmen jadi eh sedikit mempercepat pekerjaan dan juga sedikit apa ya memberikan perbedaan kepada style-style yang lain jadi eh apa ya namanya ya kalian bisa lihat saja hasil jadinya nanti dari saya ya Nah untuk yang bagian gelap tinggal kalian pasangkan atau terapkan di bagian yang menurut kalian itu pas misalkan untuk di bagian gelap-gelapnya dekat mata atau di sekitar lingkaran mata ya pokoknya sekitaran itulah yang menurut kalian gelap kalian tinggal pasangkan saja dan untuk bagian pinggirannya tinggal kalian ikutin saja untuk yang bagian gelap seperti apa dan untuk bagian terang yang seperti apa untuk di bagian gelap bisa menggunakan cara yang seperti saya lakukan tapi untuk bagian terang ya mungkin bisa dipasangkan atau bisa menggunakan layar yang warna dasar si kapan itu sih ya warna dasar yang dibikin tadi tidak seperti cara seperti ini tidak menggunakan copy paste kemudian segmen tidak kalau untuk setting terang untuk setting gelap ya seperti tadi menggunakan cara cara yang di copy paste kemudian yang tidak pasnya di segmen itu sedikit mempercepat pekerjaan nah dan juga ini adalah objeknya si apa namanya itu si desir tarigan stompul nah ini ngapa ya cantik juga ya meskipun sudah tua tetapi awet muda nah jadi kelebihannya disitu kalian kalau pengen awet muda tinggal kalian jangan mau pusing sendiri ya mau pusing bahasa Indonesia ya apa ya eh nah pokoknya mau pusing lah gitu ya ketau nah kalau untuk di bagian mulut tinggal kalian ikutin saja yang menurut kalian gelap kasih gelap untuk di bagian yang eh bagian dagu lah itu yang kan biasanya kalau di bagian bawah bawah bibir itu ada yang sedikit eh apa namanya itu ya apa ya yang terkena bayangan atau terkena yang bayangan dari bibir dan sedikit bagian dagu bawah itu biasanya lebih terang nah jadi disitu perlu kalian gunakan juga untuk palet yang gelap seperti itu untuk setting gelap lebih cepatnya nah dan untuk di bagian setting gelap cuma ya di bagian-bagian itu saja dan kita akan lanjut untuk ke bagian yang setting terang nah kalau kalian kurang puas atau kurang fast tinggal kalian tambahkan saja satu palet yang paling gelap diantara yang dua tadi kan ini lima palet nah kalau kurang pas tinggal kalian tambahkan satu palet saja tapi itu tidak dipasangkan ke seluruh bagian cuma bagian-bagian tertentu saja misalkan kayak yang terkena bayangan lebih pekat kemudian di bagian lingkaran mata itu supaya lebih timbul si objeknya supaya lebih memiripkan dan juga tepatnya untuk di bagian lubang hidung itu bisa menggunakan yang eh untuk lain art atau bisa menggunakan setting yang paling gelap untuk di bagian setting gelap supaya lebih kelihatan kelihatan atau ada bulong hidungnya itu ya lebih kelihatan juga nah dan setelah selesai kita akan lanjut ke bagian setting terang untuk setting terang tinggal kalian ikuti saja untuk yang terkena cahaya marah tinggal kalian pasangkan saja dan kalau kalau dirimcikan itu ya untuk jadi kalau sudah jadi ya si objeknya sudah jadi kalian tidak akan tahu mana warna dasar mana yang udah di remix atau mana yang udah dicampur-campur kalian tidak akan tahu jadi saya disini sedikit mengisahkan setting ke untuk warna dasar mana sering gelap yang mana sering terang yang mana nah disitu kalian perlu untuk kunci membuat si faktor wajah nah karena ini objeknya tersenyum jadi kemungkinan si pipi itu terangkatan terkena cahaya matahari jadi kalian kemungkinan lebih mudah untuk membuat spektor yang sedang tersenyum karena untuk setting terang tinggal eh kasih di bagian pipi kanan kiri dan untuk bagian tidak pasti ya karena ada mungkin ya kalau ada jidatnya yang enggak menoncul semua jidat itu menoncul dan untuk di bagian hidung nah itu itu juga bisa menentukan khas si objek karena kalau hidungnya peset terus enggak dikasih dikasih setting yang agak bagus itu bisa membuat jobit menjadi hidungnya agak mancung atau sedikit memperbaiki hidungnya nah kalau dunia udah mancung ya enak tinggal gambar-gambar-gambar dan ya pentingnya disitulah untuk kalian para faktoris biasanya tahu karena faktor tes tinggal kalian eh apa namanya ya ikutin saja setting terang gimana untuk bentuknya terserah bisa-bisa menggunakan cara yang seperti saya jadi kalau saya menggunakan atau menggambar faktor itu enggak detail detail amat sih enggak semuanya dilingkarin semuanya sesuai bentuknya enggak yang penting menurut saya itu bagian yang terang kasih garis yang menurut saya terang misalkan untuk bagian pipi kan agak-agak sedikit membentuk lonjong ya jadi tinggal bentuk seperti itu saja dan untuk bagian yang lainnya tinggal kalian ikutin saja misalkan tadi kayak seperti bagian leher kalau untuk leher gak perlu detail yang penting untuk bagian setting gelapnya itu detail kalau untuk penerangannya ya biasa-biasa saja yang karena kalau untuk faktor wajah yang lebih diperhatikan itu bagian wajahnya kalau bagian tangan bagian leher itu belakangan yang penting wajahnya mirip semuanya akan menjadi mirip dan akan menjadi bagus segian tutorial yang dapat saya berikan kepada kalian semoga kalian cepat bisa cepat juga lancar membuat faktornya dan semoga cepat mirip karena kemiripan itu yang diutamakan nah terima kasih buat kalian sudah menonton jangan lupa kalau kalian like comment subscribe biar saya lebih semangat membuat faktornya Terima kasih sampai jumpa di minggu depan